Berdasarkan hasil rapat yang diikuti bersama dengan beberapa menteri dan pihak-pihak terkait, pemerintah memutuskan tidak mengimpor kereta rel listrik bekas asal Jepang. Namun seperti dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta pada 26 Juni mengimpor rangkaian kereta baru. Teknis impornya akan ditentukan kemudian melalui rapat koordinasi antar kementerian jikapun harganya lebih mahal dibandingkan mengimpor kereta bekas. Hal itu menurutnya sudah menjadi keputusan yang tidak melanggar aturan yang kemudian harus dipikirkan lanjut Erick adalah soal permodalannya seperti apa. Di mana hasil rapat nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan agar bisa diberikan jalan keluar. Pro dan kontra memang mewarnai rencana impor gerbong KRL komuter lain bekas asal Jepang Kementerian nilai impor perlu dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan kereta yang mendesak. Di sisi lain Kementerian Perindustrian sebagai salah satu pihak yang dapat memberikan izin impor. Memandang produksi kereta di dalam negeri masih bisa memenuhi kebutuhan KRL komuter lain untuk PT Kereta Komuter Indonesia.